Timnas Indonesia akan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2021 pada tanggal 21 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan tanggal 26 Maret 2024 di Hanoi. Akankah Tom Haye menjalani debutnya di hadapan para supporter Indonesia di laga itu? Haye adalah pemain keturunan yang diharapkan bisa dirampungkan statusnya menjadi WNI. Pengalaman dan kualitas gelandang bertahan SC Hirenvin itu diharapkan bisa membuat Timnas Indonesia semakin kuat di hadapan Vietnam. Sayang, Haye pun belum tahu secara pasti apakah bisa main kontra Vietnam. Namun, ia mengatakan bahwa PSSI saat ini sedang mengusahakan proses naturaliasinya rampung secepatnya. Tom Haye sebelumnya telah berkunjung ke Indonesia pada Desember tahun 2023. Ia telah melakukan tes medis dan serangkaian tes lain, serta mengurus kelengkapan berkas. Arya Sinulinga selaku anggota EXKO PSSI pernah bicara soal update naturalisasi Tom Haye dan juga Ragnar Orat Mangun. Proses keduanya terhalang untuk bisa rampung lebih cepat karena adanya masa reses DPRI. Ada pun dua pemain keturunan lain yang berposisi sebagai back, J. Izes dan Nathan Chuaon. Ada kans membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Izes telah disumpah jadi WNI pada tanggal 28 Desember 2023, sedangkan Nathan masih menunggu izin dari klub. Sebanyak 27 pemain dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia yang mulai digelar pada minggu tanggal 17 Maret. TC Timnas Indonesia ini dilaksanakan dalam rangka menatap lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berdasarkan jadwal, Timnas Indonesia akan langsung menghadapi Vietnam dalam dua kali pertemuan pada Medio Maret 2024. Di laga pertama, Timnas Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis tanggal 21 Maret. Skuad Garuda kemudian bertandang ke markas Vietnam. Selasa tanggal 26 Maret dia menuturkan komposisi skuad tidak banyak perubahan seperti di Piala Asia 2023, saat disinggung apakah dari 27 pemain itu ada nama Stefano Lilipali. Sumarji enggan menjawab secara gamblang. Sebelumnya, Stefano Lilipali tidak masuk skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kala itu, pelatih Sintai Yong tidak tertarik memboyong pemain Borneo FC Samarinda tersebut ke Qatar lantaran persoalan fisik. Sintai Yong tidak tertarik memboyong pemain Borneo FC Samarinda. Indonesia U23 Sintai Yong dibuat galau dengan penolakan sejumlah klub atas pemanggilan pemain untuk tampil dalam Piala Asia U23 pada April 2024 mendatang. Sejumlah tim beralasan membutuhkan tenaga pemain mereka untuk menyelesaikan Liga 1. Beberapa tim yang tegas menolak adalah Persija Jakarta, Borneo FC dan PSS Sleman. Sementara Persis Solo masih mengkaji apakah akan melepas atau tidak pemain mereka. Sintai Yong juga galau karena pemain di luar negeri belum tentu dilepas klub masing-masing. Pemain yang mengikuti latihan perdana tim U23 Indonesia yang dipersiapkan mengikuti Piala AFP U23 di Thailand. Indonesia berada saat di grup B bersama Timor Leste dan Malaysia. Tandingan perdana tanggal 18 mendatang melawan Malaysia. Sore ini latihan di lapangan B Senayan Jakarta. Komen tampak antusias dan bersemangat mengikuti latihan di bawah komando pelatih Sintai Yong. Terima kasih telah menonton! Pelatihan sore ini cuaca sangat mendukung, cerah. Sangat antusias dan bersemangat. Kita rasa boleh tumpang lambung. Ya, B-23, hari ini latihan perdana di lapangan B-senayan oke kita kesen pemenang yang lainnya sobat garuda para pemain sedang menjalani latihan perundu alias kucing-kucingan pada latihan perdana tim U23 Indonesia sore ini di lapangan B Senayang tim U23 dipersiapkan mengikuti piala FF U23 yang di Thailand Indonesia akan melawan Malaysia pada 18 Agustus mendatang talingan perdana melawan Malaysia tanggal 18 Agustus mendatang